Mari kita membuka Alkitab kita membaca dari Kitab Ayub Fasal yang ke-38. Kitab Ayub Fasal 38 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Kitab Ayub Perjanjian Lama Fasal ke-38 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Jikalau kita sudah menemukan, kita akan membaca bersama-sama ke-4 ayat ini. Satu, dua, tiga. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Dimanakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga kami bersyukur, berterima kasih. Jikalau Tuhan mengumpulkan kami memulai minggu yang baru ini. Dengan datang ke hadapan Tuhan menyatakan ketaatan kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami mohon Tuhan hadir memberkati kami sekali lagi. Ketika kami sudah membaca sebagian daripada kitab suci, kami mohon Tuhan berkati kami supaya kelimpahan firman hari ini boleh menjadi topangan dan boleh menjadi sandaran bagi hidup kami. Yang menguatkan kami untuk lebih mengenal Tuhan dan mendorong kami untuk lebih mencintai Tuhan dalam kehidupan kami. Hambamu yang lemah kami serahkan dia ke dalam tanganmu. Mohon belas kasihan Tuhan turun ke atasnya. Dan kami percaya hanya melalui pertolongan rohmu yang kudus, kami sekalian dimampukan untuk mengerti rahasia kekain firmanmu. Tinggallah beserta dengan kami ya Tuhan, puaskan hati kami ya Tuhan dengan kekayaan kelimpahan firmanmu yang mengubahkan kami supaya kami boleh lebih mencintai Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penembusan juru selamat kami yang hidup gembala agung jiwa kami. Kami mohonkan berkatmu dan kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi pada pagi hari ini, saya ingin eksplorasi doktrin Allah melalui kitab Ayub. Kitab Ayub merupakan salah satu bagian yang paling indah dari seluruh kitab suci berkenaan dengan bagaimana manusia yang bergumul dengan berbagai-bagai macam kesulitan hidupnya. Yang dimana manusia kadang-kadang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dan bagaimana bergumul dengan Tuhan, bagaimana bertanya kepada Tuhan, dan bagaimana memahami cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Terutama saat-saat kita mengalami perbagai ujian, pencobaan, dan kesulitan di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara saya ingin sekarang mengajak kita eksplorasi bagian yang sangat indah ini. Saya akan hari ini eksplorasi tiga bagian, meskipun Saudara tidak ikut semua, tapi Saudara nanti bisa baca di ringkasan kotbah. Atau Saudara nanti meskipun cuma dengar satu kali, tetapi Saudara akan bisa mendapatkan satu bagian-bagian secara lepasan, satu demi satu bagian. Nah hari ini saya akan eksplorasi tiga bagian, dari pagi, siang, sampai nanti sore. Nah Saudara saya ingin mulai dengan satu realita yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Yaitu secara ketika kita mengalami ujian, pencobaan, dan kesulitan. Salah satu pengeluhan yang paling umum diucapkan kita pada waktu kita mengalami tantangan, pada waktu kita mengalami kekecewaan, pada waktu kita mengalami penderitaan adalah Andai kata saja kalau saya tahu dari dulu akan mengalami kesulitan ini, andai kata saja saya tahu saya akan mengalami penderitaan semacam ini, Maka saya, dan seterusnya, dan seterusnya, begitu kan ya. Kita seringkali trigger setelah melewat, setelah mengalami, setelah terjadi, andai kata saya tahu. Bayangkan kalau saya tahu, andai kata ada orang kasih tahu sebelumnya, saya akan hindarkan diri dari ujian, pencobaan, dan penderitaan semacam ini. Kita seringkali mengatakan, andai kata kalau ada orang yang memberikan peringatan kepada saya, tidak mungkin saya akan membawa diri saya masuk ke dalam penderitaan semacam ini. Bahkan lebih jauh lagi. Sudara kita akan sering mengeluh dengan mengatakan, andai kata Tuhan memberi tanda mujizatnya. Kepada saya, sebagai peringatan dan menolong saya dengan jalan seperti ini, mungkin saya bisa terhindarkan dari malapetaka-malapetaka semacam ini. Sesuatu yang sangat dekat dengan hidup kita, sesuatu yang barangkali sering kita ucapkan di dalam pengalaman hidup kita. Di abad 13 ada seorang bernama Alfonso, seorang Raja Spanyol, yang juga berpikir dan beranggapan demikian. Dengan mengatakan dia dengan sangat yakin, dengan sangat percaya diri, dia percaya bahwa dia bisa dan mampu menata alam semesta ini lebih baik. Di abad 13 seorang bernama Alfonso ini kemudian Alfonso dikenal dengan julukan yang terpelajar. Jadi karena intelektualitasnya yang sangat tinggi dan sangat cerdas. Alfonso mengatakan, seandainya saya hadir di hari penciptaan. Maka saya akan memberi beberapa petunjuk yang lebih berguna kepada Tuhan untuk menata alam ini, sehingga dunia ini akan berjalan lebih baik. Alfonso sangat percaya diri bahwa dia mampu memberi nasihat kepada Tuhan, bahwa dengan nasihatnya dunia ini akan ditata lebih baik. Dan dunia ini akan menjadi tempat lebih nyaman untuk manusia hidupi. Dan manusia dihindarkan dengan dari banyak penderitaan dan sekesulitan yang tidak perlu manusia hadapi. Nah seolah Alfonso itu bukan orang pertama yang berpikir dan beranggapan bahwa dia bisa dan mampu menata seluruh alam semesta ini jauh lebih baik dari Tuhan. Namun sosornya jauh sebelum itu ada Ayub yang terpelajar dan bijaksana. Yang sangat terdidik dalam tradisi bijaksana timur dekat kuno atau ancient near east. Kita tahu sejak dari masa kecil Ayub sudah terlatih untuk memikirkan secara mendalam tentang kehidupan. Melalui seluruh pengalamannya hidupnya yang sudah dia lewati, Ayub nampaknya sadar betul bahwa dia memang hidup di dalam dunia yang tidak baik-baik saja. Itulah sebabnya berulang kali Ayub mempertanyakan akan bijaksana yang dipakai oleh Tuhan di dalam menata dunia ini. Ayub dalam hal ini seolah ingin memberi petunjuk bijaksana yang lebih baik kepada Tuhan Allah. Terutama ketika ia menyaksikan adanya satu ketidakadilan yang terjadi. Ketika ada orang yang benar, ketika ada orang yang baik, ketika orang yang sungguh-sungguh, ketika orang yang ingin hidup benar, ternyata justru mengalami penderitaan. Nah susurah di dalam situasi seperti ini, bukan hanya Ayub, bukan hanya Alfonso yang beranggapan demikian. Saya percaya banyak dari kita juga, saudara dan saya, juga dengan mudah berkesimpulan sama ketika kita di tengah-tengah penderitaan. Surah tentu akan seringkali kita dengar cetusan yang keluar dari mulut kita. Yaitu percuma saya memelihara diri saya bersih, percuma saya memelihara hidup yang suci, percuma saya menjalankan hidup Kristen dengan benar, percuma saya tatfirman Tuhan, toh kesulitan dan penderitaan tetap terjadi kepada saya. Meskipun saya benar. Orang yang curang sepertinya lebih makmur. Orang yang jahat seperti lebih lancar. Orang yang berhianat sepertinya lebih mendapat manfaat. Percuma saya melakukan ini semua. Percuma saya hidup benar. Nah susurah di dalam konteks situasi semacam ini, maka kita akan melihat ada sesuatu yang sangat menarik. Melalui percakapan Allah dengan Ayub. Ketika Ayub mengeluhkan perbagai keluhan yang sangat mendalam itu, pengeluhan di dalam ketidakmengertian akan misteri, penderitaan di dalam hidup manusia, yang dia tidak bisa pahami, mengapa yang jahat seolah-olah tidak dihukum, mengapa yang baik seolah-olah mengalami penderitaan, ujian, pencobaan dan terus-menerus. Di tengah-tengah misteri, di tengah-tengah tidak seimbangan ini, kita menemukan Allah mengajarkan Ayub melalui satu percakapan yang sangat indah di dalam fasal 38 ini. Sekarang kita lihat yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Allah kemudian bicara secara langsung dan secara pribadi kepada Ayub, yang masih belum memahami hakikat penderitaannya. Lalu Allah kemudian mendekati Ayub melalui satu pendekatan yang saya sebut sebagai teologi bahasa. The theology of language, memakai pendekatan pertama. Ada beberapa bagian kalau saudara baca, saya bocorkan sedikit. Yang pertama kita di pagi ini kita akan belajar teologi bahasa. Bagaimana Allah bicara kepada Ayub melalui bahasa. Nanti di siang kita akan lihat Tuhan bicara kepada Ayub melalui alam semesta. Kemudian berikutnya kita akan lihat ada tanda kehadiran Tuhan di alam yang Tuhan pakai melalui wahyu umum untuk mengajarkan Ayub secara begitu indah untuk mengenal Allah di dalam segala kekayaan hikmatnya Allah. Kita akan takjub melihat ini. Nah sesuatu di dalam beberapa bagian kalau saudara baca kitab Ayub, maka tentu saudara akan ingat di fasal 9, di fasal 23, dan bahkan di fasal 31. Berdiri beberapa bagian ini, di fasal 9, di fasal 23, di fasal 31 misalnya, kita menemukan Ayub menyerukan dengan keluhannya dan ingin Tuhan bicara dan menjawab kepada dia. Sesuatu waktu kita menderita, waktu kita mengalami ujian, pencobaan, kesulitan, tantangan, kekecewaan, kita ingin Tuhan langsung bicara kepada kita. Betul kan ya Pak Arief? Kita sering ingin Tuhan jawab saya Tuhan, di tengah kegelapan situasi kehidup kita, di tengah ketidakmengertian kita, kita seringkali ingin Tuhan jawab kita segera. Maka kemudian di fasal 38 dimulai dengan satu kalimat yang sangat indah. Di ayat pertama fasal 38 dikatakan, Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dari dalam badai. Ini bukan cuma sekedar menunjukkan kepada lokasi, tetapi jauh lebih dari itu, ingin memberikan kepada Ayub satu pelajaran yang begitu penting tentang kehadiran Tuhan. Di dalam bagian ini dikatakan, Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Maka di fasal 38 ini, di bagian awal ini, kita melihat Allah mulai memperkenalkan diri kepada Ayub, melalui dari dalam badai. Tuhan tidak datang dengan angin sepoi-sepoi, seperti kepada Elia misalnya. Tuhan tidak datang di dalam bentuk yang lain. Tapi kali ini Tuhan datang kepada Ayub di dalam badai. Maka di dalam konteks ini kita melihat ada empat hal signifikan yang perlu kita perhatikan, yang Tuhan ajarkan kepada Ayub tentang pribadi dan karakter Allah yang sekarang hendak bicara kepada Ayub. Yang pertama, yang pertama Tuhan mengajarkan kepada Ayub bahwa Allah yang relasi dengan kita, Allah yang berrelasi dengan kita, Allah yang kita kenal, Allah yang pencipta kita, Allah yang menjadi penebus kita, adalah Allah yang berrelasi dengan kita tanpa pengantara. Allah adalah Allah yang berbicara, Allah yang hidup, Allah yang berbicara kepada kita tanpa pengantara. Dia langsung bicara dengan kita. Nah di dalam beberapa bagian perjanjian lama tentu kita ingat bahwa Tuhan Allah memang berbicara kepada Israel di Gunung Sinai. Misalnya di keluaran 20. Kemudian pada hari zaman Musa dan seterusnya, kita juga lihat di dalam bagian itu. Dan sebetulnya Tuhan juga telah berbicara kepada Ayub melalui mulutnya Elihu. Misalnya di fasal 32 sampai fasal 37. Tetapi di bagian pertama ini sekali lagi Tuhan tegaskan kepada Ayub dari dalam badai, sekarang dan di sini Allah sendiri akan berbicara langsung kepada Ayub. Ingat di dalam situasi hidup kita, berapapun berat situasi hidupmu saat ini, apapun kondisimu di tengah ujian, pencobaan, dan penderitaan. Tuhan, Allah kita adalah Allah yang senantiasa, yang rela bicara secara langsung kepada saudara dan saya. Yang kedua, di dalam ayat ini untuk pertama kali sejak fasal pertama dan kedua, muncul nama perjanjian Allah, yaitu Yahweh. Muncul kata istilah Yahweh untuk pertama kali setelah di fasal pertama dan fasal kedua. Muncul kembali istilah Yahweh, yaitu nama perjanjian Allah. Yang sebetulnya di dalam bagian ini hendak menunjukkan kepada Ayub, bahwa Allah yang berbicara kepada Ayub adalah Allah yang kelak dalam zaman Musa, akan memperkenalkan diri sebagai Allah perjanjian. Allah adalah Allah yang mengikat perjanjian dirinya dengan orang Israel, yang juga adalah Allah yang berdaulat di dalam kekekalan, sebagaimana diperkenalkan dalam fasal satu dan fasal dua. Dia juga adalah Allah yang sama natur dan karakternya, ketika diperkenalkan di seluruh kitab suci, yang kemudian hari kita kenal inkarnasi dan digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Jadi konsistensi ini kita perlu perhatikan, bahwa yang kedua adalah Allah, adalah Allah Yahweh. Dia bukan saja Allah yang bicara kepada kita secara langsung, tapi dia juga adalah Allah yang mengikat perjanjian dirinya dengan umatnya, dia juga adalah Allah yang sudah ikat perjanjiannya dengan saudara dan saya. Ya, apa isi ikat perjanjiannya? Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Ini perjanjian yang tidak pernah Tuhan batalkan sampai selama-lamanya. Ini adalah satu perjanjian yang paling penting, waktu kita bicara tentang relasi, waktu kita berrelasi kita sering ikat janji, waktu kita menikah ikat janji, waktu kita berusaha bersama kita ikat janji, waktu kita bertemanan kita ikat janji. Tetapi satu-satunya perjanjian yang paling penting dalam semua relasi adalah perjanjian Allah dengan umatnya, yaitu aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Ingatlah sesuara di dalam situasi hidupmu yang hari ini mungkin mengalami ujian pencobaan dan penderitaan, bahwa Allahmu adalah Allah yang sudah ikat perjanjian dengan engkau. Dia akan menjadi Allahmu sampai selama-lamanya. Dan kamu statusnya adalah umatnya dia, miliknya dia sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu jangan terlalu cepat saudara, mengeluh dengan perkataan-perkataan yang tidak perlu mencelah Tuhan. Oleh sebab itu jangan terlalu cepat saudara-saudara mengeluh, lalu kemudian kecewa dengan Tuhan. Ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang sudah ikat perjanjian dengan mengikat dirinya dengan saudara dan saya. Aku akan menjadi Allahmu, kamu akan menjadi umatku. Yang ketiga, saudara-saudara. Yang ketiga Allah yang berbicara adalah Allah yang bicaranya secara pribadi kepada satu orang. Jika di dalam ayub 28, ayub 28, kita diperkenalkan tentang Allah yang bicara itu adalah yang berbicara kepada umat, kepada kelompok miliknya, maka di sini penekanan adalah pada konsep. Allah adalah Allah yang berbicara kepada ayub secara pribadi. Dari dalam badai Tuhan memperkenalkan dirinya adalah Allah yang bicara secara pribadi. Saudara-saudara sadar, surara tahu bahwa Allahmu adalah Allah yang bicaranya secara pribadi kepada kamu partikuler. Kita sering pikir Allah itu Allah yang kemudian memelihara umatnya. Kita sering dengarkan Allah yang pelihara gerejanya, Allah yang pelihara sekumpulan orang, tetapi Allahmu adalah Allah yang punya perhatian, yang berbicara secara pribadi kepada kamu. Partikuler bicara kepada kita secara pribadi. Terus sadar enggak? Tuhan itu mau bicara kepada engkau secara pribadi. Yang keempat, yang keempat Allah yang berbicara itu adalah Allah yang bicara dari dalam badai. Nah sekarang surat badai itu adalah gambaran yang menakutkan, betul kan ya? Surat suka sama badai, ada orang di sini yang suka sama badai, ada orang yang menikmati badai, saya percaya dalam ruangan ini enggak ada satu orang pun yang mau, kalau ada badai kemudian surat puji Tuhan ada badai gitu, enggak ada yang kan? Enggak ada kan ya? Kalau ada sakti, kalau engkau puji Tuhan ada badai, berarti sudara sakti ya. Enggak ada orang yang mau ketemu badai kita pasti lari, kalau ada badai kita berusaha menghindarkan diri, karena kita tahu badai itu menakutkan, karena badai adalah gambaran yang menakutkan. Tentang apa badai itu menakutkan? Waktu kita lihat badai kita ingat apa? Halo, ini badai home? Sudara waktu lihat badai, sudah mengalami badai, sudah dengar berita tentang badai, sudah ingat apa? Halo? Tolong respon? Apa? Apa? kerusakan. Oke, apa lagi? Kalau badai sudah ingat apa? Hah? Penderitaan, apa lagi? Hah? Pak Arif? Wah, nyumput. Oke, apa lagi? Apa lagi? Murka Tuhan. Nah, sudara di dalam badai kita selalu dikejutkan oleh akibat dari badai. Kerusakan, bencana, porak-poranda, malapetaka, penderitaan, dan sebagainya. tetapi badai kemudian memberikan kita ingatan penting, yang penting yaitu betapa dasyatnya kuasa dan kedaulatan Allah. Waktu kita lihat badai kita tidak lihat kerusakan. Tuhan mengajarkan kepada Ayub, Tuhan memperkenalkan diri kepada Ayub, bahwa dia adalah satu-satunya pribadi yang dari dalam badai. Dan badai tidak bisa menguasai dia. Badai itu ada dalam tangannya. Badai itu dikendalikan oleh dia. Badai itu dipegang oleh dia. Dan, badai itu mengingatkan kepada kita akan betapa dasyatnya kedaulatan dan kuasa Allah dari dalam badai itu. Nah, ini sudah digambarkan oleh Elihu di fasal 36-37. Tetapi sekarang dalam konteks bicara dengan Ayub, badai itu adalah pengalaman Ayub saat ini. Jadi sekarang Tuhan menjawab Ayub dengan bicara dari dalam badai di tengah-tengah situasi Ayub yang sedang ada dalam badai. Kita lihat ya. Kadang-kadang Tuhan bicara kepada kita adalah Tuhan bicara melalui pengalaman hidup kita sebetulnya. Kadang-kadang Tuhan ingin menjawab kita, Dia sudah jawab kita, Dia sudah mendengarkan kelukesah kita dari pengalaman kita sendiri. Tapi problemnya kita seringkali punya ekspektasi lain. Kita punya imajinasi sendiri. Kita punya pengharapan sendiri. Kita mau begini, mau begini, begini. Soalnya kalau sakit, Wah langsung nguji saat sembuh gitu kan, maunya gitu kan. Betul gak? Halo? Anybody home? Soalnya kalau sakit, mau langsung sembuh apa gak? Mau kan ya? Tapi kalau Tuhan gak kerjain cara itu sudah gimana? Tuhan bisa gak bekerja melalui pengalamanmu yang sakit itu menyatakan kemulihannya? Bisa gak? Ada buktinya? Ada dasar alkitabnya? Ada gak? Halo? Kalau saudara ingat Yohannes 9, saudara akan tahu bagian itu. Ya kan? Orang yang lahir buta, murid tanya Yesus siapa yang dosa, dia atau orang tua Yesus, bukan dua-duanya. Tapi butanya akan menyatakan kemuliaan Allah. Pekerjaan Allah akan dinyatakan melalui itu. Saya tidak akan khotbahkan di Yohannes 9, tetapi bagian ini mengingatkan kepada kita, Tuhan yang jawab ayub di dalam badai, di tengah-tengah situasi hidup ayub yang penuh badai itu, Tuhan sekarang bicara dari dalam badai. Untuk membuktikan apa? Untuk memberi gambaran apa? Yaitu betapa dasyatnya kuasa kedaulatan Allah. Bayangkan di tengah-tengah situasi penderitaan hidupmu yang begitu sulit dan sukar, Tuhan justru bicara dari pengalamanmu itu. Tuhan bicara. Nah oleh sebab itu, waktu kita ingat tentang dasyatnya kedaulatan dan kuasa Allah, maka kita juga ingin menemukan akan gambaran karakter Allah semacam ini yang menakutkan ini ketika peristiwa Gunung Sinai misalnya. Keluaran 19 dan di dalam Masmur 18 misalnya. Kemudian kita juga ingat ketika Elia diangkat ke surga melalui badai, api dalam dua raja-raja. Dan bahkan beberapa abad kemudian di dalam Yeheskel, ketika di Babel, ia juga telah melihat angin badai yang bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat. Awan itu dikelilingi oleh sinar. Di dalam di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasana mengkilat di dalam Yeheskel. Dan dalam badai adalah gambaran karakter Allah yang murka juga di dalam Zakaria. Melukiskan Allah adalah Allah yang berjalan di dalam angin badai. Ini semua menggambarkan karakter Allah dengan badai. Karakter Allah dengan pengalaman hidup kita yang tengah-tengah melewati badai. Sekarang Allah yang agung ini, Allah yang dasyat dan kuasa dan kedaulatan yang dasyat ini adalah Allah yang atas kehendaknya sendiri menetapkan kapan dan kepada siapa dia memilih untuk dia berbicara secara pribadi. Kedaulatannya sebagai Allah adalah sekarang dinyatakan oleh sikap Keputusan dirinya yang tidak terburu-buru. Bahkan tidak merendahkan dirinya untuk melakukan apa yang dituntut oleh Ayub. Allah itu adalah Allah yang kadang-kadang tidak buru-buru menjawab semua persoalan hidup kita. Loh gimana ya? Percaya Allah tapi Allahnya enggak buru-buru jawab kita. Bedanya Allah sama ilah apa? Tahu-tahu bedanya Allah sama ilah? Halo? Anybody home? Bedanya Allah sama ilah apa? Allah sama berhala bedanya apa? Hah? Apa? Oke. Dalam konteks pengalaman kita Allah sama ilah itu bedanya apa? Berhala adalah sesuatu yang kamu minta apa dia akan langsung jawab. Itu berhala. Itu sebabnya orang lebih suka sembah berhala karena minta apa langsung dikasih. Kenapa? Karena berhala takluk kepada manusia karena buatan tangan manusia. Ngerti ya? Tapi Allah itu bukan buatan tangan manusia. Tapi Allah itu melampaui manusia. Maka Allah yang melampaui manusia, Allah yang berdaulat dan berkuasa, Allah berhak tidak buru-buru menjawab persoalan hidupmu. Allah tidak ada kewajiban untuk buru-buru menjawab persoalan hidupmu. Ini bukan berarti Allah tidak peduli. Tetapi Allah ada waktu, ada ketetapan, ada caranya sendiri menjawab persoalan hidupmu. Yang melampaui akal dan kebaikannya bagi engkau. Allah tidak buru-buru itu bukan berarti Allah tidak peduli dan tidak mengasihi engkau. Allah mengasihi engkau dengan cara tidak buru-buru. Supaya engkau punya pengalaman lebih panjang mengenali caranya bekerja yang tidak hanya satu cara. Berhala menyelesaikan hidup kita itu dengan cuma satu cara. Kamu minta, dia kasih. Betul kan ya? Tapi Allah tidak. Allah itu Allah yang hidup, yang bijaksananya melampaui akan segala bijaksananya kita. Sehingga cara Tuhan bekerja dalam hidup kita ketika kita mengalami ujian pencobaan penderitaan, cara Tuhan kerja tidak selalu sama. Dia punya cara yang beragam. Tiap-tiap orang Tuhan punya caranya sendiri. Itu sebab saudara tidak boleh mutlakan. Kalau punya pengalaman tertentu lalu kamu mutlakan orang lain harus begini. Atau orang lain begini, kamu juga harus begini. Tidak tentu. Tuhan itu punya pengenalan yang sifatnya personal dengan kita. Maka di dalam konteks dia menjawab kita, dia ingin kita mengenali dia lebih dalam lagi. Tuhan pakai caranya sendiri sambil menolong kita, sambil mendidik kita untuk mengenalnya lebih dalam. Itu Allah. Saudara-saudara itu bingung ya. Kok begini gitu? Saya tanya, siapa yang jadi orang tua di sini? Oke, yang jadi orang tua, saudara kalau didik anakmu, saudara bagaimana? Apakah kamu termasuk orang tua yang predictable atau unpredictable? Jadi orang tua. Sehingga anakmu tahu, oh gini papa pasti gini, oh gini papa pasti gini, oh papa pasti gini, gitu. Gitu. Terus suka jadi orang tua yang predictable atau unpredictable? Halo? Pak Arif? Tergantung situasi. Oke, tergantung situasinya apa? Tergantung situasinya apa? That's right. Saudara, kita suka predictable. Kalau kita jadi anak, kita suka jadi orang tua yang predictable. Kalau kita orang tua suka jadi predictor itu problem. Karena anak akan gampang manipulasi. Itu sebabnya Tuhan tidak pakai satu cara untuk setiap orang. Supaya manusia jangan memanipulasi kebaikan dan kasih karunianya. Itu sebabnya Tuhan selalu memakai cara yang berbeda-beda kepada tiap orang yang berbeda, yang dia kenali secara mendalam. Tuhan cara menjawab saya dengan Pak Arif mungkin bisa beda. Karena Tuhan tahu bagian apa yang perlu dididik. Sambil menjawab doa kita, sambil mendidik kita. Kalau saya kurang sabaran, mungkin Tuhan akan kasih lebih panjang kesulitan supaya saya belajar sabar. Kalau saya kurang bertekun, mungkin Tuhan akan didik saya dengan disiplin yang lebih keras supaya saya bertekun. Tiap orang beda. Nah oleh sebab itu, disini Tuhan mengajarkan kepada Ayub bahwa Tuhan adalah Allah yang karena di dalam kedahsyatan, kedaulatan dan kuasanya bicara dan melakukan kehendaknya dengan cara yang berbeda-beda. Dan dia tidak merendahkan diri, dia tidak membatasi diri, dia tidak memberi diri untuk cepat menjawab kelukesah Ayub. Dari tengah-tengah badai kehidupan Ayub, Allah bicara kepada Ayub. Juga hari ini Bapak Ibu Suri yang saya kasih Tuhan akan bicara kepada saudara dan saya yang sedang menghadapi ujian dan pencobaan secara pribadi. Pertanyaannya sehari ini, Bapak Ibu Suri yang saya kasih kapan waktu terakhir saudara bisa duduk diam mendengarkan suara Tuhan yang berbicara ke dalam jiwamu. Kita ini sudah hidup dalam satu jaman yang hektik, yang buru-buru, yang tidak ada lagi waktu atau sedikit sekali waktu kita punya untuk duduk diam. Betul kan ya? Seluruh aktivitas hidup kita, nyedot kita ini, itu, ini, itu, macet dan sebagainya. Kita semua ditarik oleh kondisi hidup kita sehari-hari dengan perbagai situasi yang mendesak kita untuk buru-buru, 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 buru-buru. Kita pikir buru-buru itu menyelesaikan persoalan, kadang-kadang tidak. Ada banyak kali kita kehilangan momen-momen penting hidup kita. Surat kita bangun, Senin pagi itu hari yang paling buru-buru kan ya? Wah, jam 6, jam 5, buah, 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 buah. Kapan terakhir sarapan bareng satu keluarga? Masih ingat? Kalau masih baru kemarin puji Tuhan atau pagi ini puji Tuhan ya? Oh iya ya, kira-kira sebulan yang lalu gitu ya. Berarti kita sudah kehilangan begitu banyak momen penting untuk bicara hal penting dengan keluarga kita. Dengan anak, dengan istri, dengan suami. Kapan terakhir duduk bareng ngobrol panjang? Kapan sih? Pak Arief kapan? Oh kemarin, puji Tuhan lah. Kenapa dia? Karena saya kenal dia dari sejak dia masih muda di Melbourne. Jadi saya pakai dia gak apa-apa jadi ilustrasi. Susur di tengah-tengah kesibukan kita, kita kurang banyak waktu duduk diam. Kapan terakhir kita duduk diam membaca kitab suci, mendengarkan suara Tuhan bicara kepada kita? Masih ada waktu? Duduk diam setengah jam baca alkitab? Oh pak, saya gak pagi pak. Pagi itu terlalu hektik. Antar anak sekolah, ke pasar, ke kantor. Wah udah, saya malam pak. Tapi numpang tanya. Malam itu masih ada waktu gak? Banyak orang baca malam, terus begitu doa, aminnya besok pagi. Alkitab masih kebuka, sambil baca terus doa, doa aminnya besok pagi. Ya kan? Kita kehilangan momen. Itulah sebabnya ketika ujian pencobaan datang, kita panik, kita gelisah, kita kecewa, kita patah arang, karena kita kurang banyak mendengar Tuhan yang bicara kepada kita. Sehingga kita kurang banyak persiapan. Kita kurang banyak kekuatan dari Tuhan, firman Tuhan yang meneguhkan kita. Kita kurang ada waktu untuk mendengar Tuhan bicara kepada kita secara pribadi. Nah tentu kita juga akan bertanya, untuk tujuan apakah Allah harus bicara dengan ayub, dengan cara seperti itu. Bicara dari dalam badai. Maka dalam bagian yang kita baca hari ini, bahwa Tuhan Allah akan bicara dua kali. Dan kedua kali pembicaraan ini, barangkali memang berangkai dengan apa yang dialami oleh ayub, di permulaan kisahnya, di fasal satu, fasal dua, dan seterusnya. Di dalam setiap bagian pembicaraan Tuhan dengan ayub, ditandai dengan sebuah tantangan yang menunjukkan kepada kita, inti hakikat berita, yang hendak dinyatakan kepada ayub. Jadi setiap kali percakapan, Tuhan bicara, Tuhan kasih tantangan. Tuhan bicara, Tuhan kasih tantangan. Nah kita lihat, di dalam pembicaraan yang pertama, Allah telah memperhadapan dengan tuduhan ayub. yaitu ayub menuduh Tuhan, bahwa telah menggelapkan keputusan-keputusan. AISV terjemahkan Daken Council. Dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengalaman. Ayub telah bicara kepada Tuhan, dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengalaman. Ayub dalam hal ini memang tidak dapat diyakinkan oleh sahabat-sahabatnya, yang menghibur dia dengan menunjukkan bahwa, kamu mengalami penderitaan itu karena dosa, yang tersembunyi, yang menjadi penyabab segala malapetaka yang dia alami di dalam hidupnya. Ayub waktu dia menderita di fasal-fasal awal, teman-temannya datang, tiga temannya kan. Ngapain? Temenin ayub, duduk tujuh hari. Udah tujuh hari, ayub tidak buka mulut juga. Mereka yang gak tahan. Mereka mulai ngoceh. Mereka yakinkan ayub, yuk kamu menderita itu karena kamu berbuat dosa. Ada dosa yang kamu tidak akui. Kamu sembunyikan, bertobatlah, supaya Tuhan mengampuni kamu. Dan seterusnya, ayub diam di dalam situasi ini. Nah oleh sebab itu, ayub memang tidak bisa diyakinkan bahwa soal dosa itu. Dan sampai sejauh ini, ayub masih mempertahankan bahwa dia memang tidak bersalah. Namun, ayub meskipun bertahan di dalam kebenarannya, tetapi ayub punya satu kelemahan. Yaitu ayub dengan terlalu cepat mengucapkan banyak perkataan. Dan sebagian perkataan itu tidak didasarkan pada pengetahuan dan bijaksana yang sejati. Saudara dan saya juga gitu. Kita waktu menderita, kita sering mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak perlu. Soal waktu menderita itu yang paling sering kita keluar itu apa? Ayo. Waktu kamu susah itu yang paling sering kamu, waktu kamu mengalami sesuatu yang tidak kamu rencanakan, tiba-tiba yang tidak kamu harapkan terjadi, atau waktu kamu menderita, yang paling pertama kamu ucapkan apa? Kenapa seperti ini? Apa lagi? Natur manusia itu apa? Natur manusia itu apa? Tidak mah, itu penting. Kita waktu mengalami penderitaan, waktu kesulitan, waktu mengalami, kita cari kompensasi, yaitu kompensasi orang lain. Kita tidak pernah duduk diam di hadapan Tuhan, refleksi, uji diri kita, tanya Tuhan, saya melakukan salah apa? Tidak. Kita selalu membela diri, di tengah-tengah kesulitan hidup kita, di tengah pencobaan, di tengah-tengah kesulitan, kita banyak perkataan yang kita ucapkan kepada orang lain. Ya kan? Ya inilah menunjukkan kita keturunan daripada Adam. Ya kan? Adam waktu berdosa, Tuhan datang, lalu mereka mentakut, lalu Tuhan tanya, di mana kamu Adam? Adam bilang apa? Mendengar suara langkamu, aku bersembunyi, aku takut. Tuhan tanya, kenapa takut? Apakah kamu telah melanggar firmanku, memakan pohon pengetahuan baik dan jahat, yang aku perintahkan, kamu jangan makan, kamu telah makannya? Adam jawabnya apa? Halo? Nah? Perempuan itu, dia, yang ambil kasih saya makan, maka saya makan. Ya kan? Itulah manusia sesudah berdosa, tidak suka mengaku dosa, tapi menyalahkan orang lain. Bukan cuma itu, di dalam konteks relasi kita seringkali, kenapa ada banyak konflik di dalam keluarga? Kenapa suami istri tegang? Karena masing-masing ingin genggam. Ada persoalan masing-masing genggam. Kalau sama-sama genggam, tegang kan? Betul kan ya? Tidak ada yang mau mengalah. Atau, saling menyalahkan. Kamu sih, kamu sih, gitu. Tapi kalau misalnya lagi hadapin masalah, suami istri, oh ya maafkan ya saya salah, yang suami, oh maafkan ya saya salah, selesai enggak persoalan? Hah? Halo? Iya kan? Tapi seringkali karena kenatur keberdosaan, kamu sih, kamu sih, tudung-tuding. Dan itu, kita berusaha melempar kesalahan itu kepada orang lain. Dan di dalam konteks itu, kita seringkali mengucapkan perkataan-perkataan tidak perlu yang banyak, sehingga menyakitkan pihak yang lain. Betul kan? coba kalau saudara sering marahan. Habis marahan lupakan. Ya kan? Tapi kata-kata itu sudah enggak bisa dicabut. Suami istri kalau ribut, jangan ucapkan satu kata yang enggak perlu-enggak perlu diucapkan. Itu apa? Kalau begini, saya cerai saja. Jangan pernah ucapkan kata bodoh itu. Begitu kamu ucapkan pihak lain nancep di kepala, enggak bisa dicabut kalimat itu. Banyak perkataan tidak perlu. Bukan cuma kepada sesama, kita waktu menderita suka ucapkan kata-kata perkataan-perkataan yang bodoh dan tidak hirmat kepada Tuhan Allah. Tuhan di mana kuasamu? Tuhan mengapa begini? Itu seolah-olah Tuhan yang salah, kita yang benar. Betul kan? Waktu menderita kita sering limpahkan kesalahan itu kepada Tuhan. Padahal seringkali yang terjadi, kesulitan, pencobaan, ujian, penderitaan itu kadang-kadang ada aspek tanggung jawab kita yang lalai dalam banyak hal. Tapi kita salahkan Tuhan. Elihu juga dalam bagian ini telah mengatakan kalimat ini kepada Ayub. Ayub berbicara tanpa pengetahuan dan perkataannya tidak mengandung pengertian. Nah itulah sebabnya saudara ada banyak kali saudara dan saya di saat marah, menderita, terjepit, kecewa, sering mengucapkan entah berapa banyak kata-kata yang tanpa disertai kesadaran dan pengertian. Awasi itu saudara. Baik itu berkata-kata kepada orang lain maupun kepada Tuhan. Setelah bicara kita lega. Namun kata-kata yang tajam, yang tanpa pengertian itu telah berdosa kepada Tuhan. Dan melukai orang lain. Seseorang waktu kita melukai orang lain, kita seringkali tidak sadar. Tapi pada waktu kita dilukai, kita menjadi begitu sensitif dan begitu peka. Dan simpan dalam ingatan sampai begitu lama. Kita sukar lupakan itu. Sikap demikian tentu saja bukan emosi yang dikuduskan oleh roh kudus. Kita perlu memerlukan pengudusan emosi setelah kita Kristen. Salah satu aspek pertumbuhan kita bukan cuma bertambah-tambahnya pengatauan Alkitab kita. Tapi kita juga memerlukan pengudusan emosi kita oleh pekerjaan roh kudus dalam hidup kita. Supaya kita boleh menjadi lebih indah dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya dalam konteks bagian yang kita baca hari ini, soal kata-katanya Ayub, maka sekarang Allah menantang dia. Ayub telah berbicara tentang mengatur dan memerintah dunia ini. Yang dianggap oleh Ayub bukan saja berdampak pada kehidupan pribadinya, tapi juga telah berdampak bagi orang lain secara keseluruhan. Sebagai contoh kita lihat, Ayub menuduh Tuhan. Di Ayub 17 ayat 22, Allah telah mendatangkan kelam pekat kepada terang. Dalam hal ini dapat diartikan telah memperkenalkan kejahatan keji ke dalam dunia ini. Ini yang dikatakan Ayub. Ayub telah menuduh Tuhan menggoncangkan bumi dan membuat tiang-tiang penyangga yang kokoh bergetar. Dia membuat kekacauan di tempat yang seharusnya ada keteraturan. Ayub 9 ayat 5 dan 6. Tetapi Ayub telah mengucapkan perkataan-perkataan ini karena ketidaktahuannya. Karena dia tidak mengetahui apa yang dia anggap dia tahu. Nah, seolah-olah yang manusia paling celaka adalah dia tidak tahu, dia anggap dia tahu. Itu manusia yang paling celaka. Manusia yang paling malang dan paling bodoh adalah manusia yang tidak tahu apa-apa tapi menganggap dirinya tahu apa-apa. Ini bahaya. Nah, seringkali kita dengan Tuhan. Kita seringkali beranggap kita lebih tahu mengatur hidup kita dibandingkan Tuhan. Betul kan ya? Saudara waktu berdoa itu, sudah tes saja waktu saudara berdoa itu, saudara doanya apa? Aduh. Saudara kalau berdoa itu lagi minta sesuatu kepada Tuhan, saudara cara doanya gimana? Pak Arief. Pak Arief lagi dah. Ayo. Minta. Lalu mintanya gimana? Kita seringkali doa Tuhan, saya mau begini-begini-begini, Tuhan maka Tuhan begini-begini supaya begini-begini-begini. Betul kan ya? Halo? Ya enggak? Halo? Ya enggak? Ya kan? Kenapa perlu minta begitu? Oh, saya cuma ngiru Pak Pendeta gitu ya. Saya cuma niru si liturgis. Itu namanya copy paste. Itu saudara belum doa itu. So, pakai kalimat orang lain. Yang lebih sedikit, apa namanya, sedikit lebih ada otentiknya, saudara doa sendiri. Tapi pakai kalimat itu. Tapi dari kalimat itu pun sedang menunjukkan kerohanian kita. Yaitu apa? Yaitu kita pikir kita bisa atur segala sesuatu menurut kita. Maka kita selalu bilang Tuhan, Tuhan saya minta begini-begini supaya begini-begini maka akan begini-begini. Gitu kan ya? Maksudnya menurut siapa? Menurut kita atau menurut Tuhan? Halo? Menurut kita atau menurut Tuhan? Menurut kita. Karena kita pikir everything in control in my hand. Dari sini saya bisa jaga, di sini saya bisa jaga, maka kalau ini jalannya seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini. Gitu kan? Dengan demikian kita membatasi Tuhan kerja. Betul kan ya? Halo? Iya kan? Kalau saudara tanya saya, Pak Bapak doa gimana? Kalau saya doa Tuhan, Saya sedang rencana mau melakukan ini. Tolong Tuhan pimpin saya. Menurut jalannya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saya gak pernah atau hampir gak pernah saya pakai supaya maka gitu. Enggak. Karena saya belajar itu namanya kita berserah. Belajar menyerahkan kedaulatan dan kuasa Allah yang mengatur, yang lebih tahu, yang lebih bijaksana, mengatur. Bukan kita yang atur. Kita ikut saja. Iya kan? Kita seringkali terjebak, kontrol segala sesuatu, termasuk kita ingin kontrol Tuhan Allah di dalam hidup kita. Karena kita pikir kita lebih tahu. Nah disini kita lihat, Ayub telah berbicara seolah dia mempunyai pengetahuan yang bersifat kosmik. Seolah-olah dia benar-benar memahami bagaimana alam semesta ini seharusnya ditata. Dan oleh karena itulah dia bersikap begitu kritis terhadap Allah yang telah mengaturnya. Namun sesungguhnya Ayub tidak sadar bahwa dia tidak mempunyai pengetahuan itu sama sekali sebetulnya. Sekalipun pada akhirnya Allah menegaskan bahwa Ayub telah berbicara benar tentang dia di fasal 42. Namun Ayub telah mengatakan beberapa hal yang sangat salah tentang Tuhan Allah. Nah sekarang kita akan lihat di mana letak kesalahan Ayub di dalam perkataan-perkatannya. Oleh karena itu Tuhan Allah menantang Ayub untuk bersiap mengenakan pakaian untuk bertanding. Tuhan mengatakan di ayat kedua ketiga ya Tuhan mengatakan supaya Ayub kedua ketiga. Tuhan mengatakan supaya Ayub bersikaplah seperti laki-laki. Yaitu mengenakan pakaian untuk bertanding seperti orang yang akan melakukan pertandingan gulat. Gambarannya itu pertandingan gulat. Laki-laki yang sedang akan bergulat. Yang akan bergumul. Nah ini juga gambaran tentang pergumulan. Dalam hal ini melawan Tuhan Allah. Tuhan menantang, oke mari Ayub kita bergulat. Mari kita bertarung. Mari kita bergumul. Lihat siapa yang kuat. Melalui tindakan Tuhan ini sedang hendak meneguhkan Ayub. Sebagai orang percaya yang dapat tetap berdiri tegak. Dan bergumul dengan serius tentang pengenalannya akan Allah. Tuhan mau dia bergumul. Di dalam pengenalan akan Allah. Sosor satu pelajaran paling penting di dalam kita menghadapi ujian pencobaan. Dan penderitaan itu bukan bagaimana ujian pencobaan itu cepat selesai. Tapi yang paling penting adalah kita perlu belajar bagaimana bergumul. Mengenal Tuhan Allah. Waktu ada kesulitan itu belajar mengenal Allah. Soalnya ada satu teman saya, seorang yang masih sangat muda, umur belum 40 tahun, seorang dosen yang mengajar di Jakarta. Teman ini seorang yang sangat rajin melayani, seorang yang pimpin kelompok kecil di persekutuan, mahasiswa. Punya anak, didik kelompok mahasiswa banyak sekali. Tapi satu hari tiba-tiba didifonis oleh dokter kena kanser, mah akut stadium 4. Tapi orang ini semangat terus melewati itu semua. Saya sangat kagum melihat kejijian kesungguhannya dia. Saya tanya, apa sih rahasia rohanianmu waktu lewat ini? Dia bilang, saya kasih tahu, fokus utama doa saya bukan sembuh. Loh, ada orang gak fokus sembuh? Enggak mau sembuh. Bukan, dia bilang, saya bukan enggak mau sembuh. Saya mau sembuh. Tapi saya tahu kesembuhan itu bukan hak saya yang menentukan. Lalu kamu mau apa? Saya mau belajar, Tuhan mau kerja apa dalam hidup saya yang sekarang tidak berapa lama lagi ini? Wah, saya tersentak. Tuhan mau kerja apa dalam hidup saya melewati itu semua? Tuhan ingin menyatakan apa? Kalau saya sembuh seperti naman berdosa lagi buat apa? Tapi kalau saya tidak sembuh bisa mempermuliakan Tuhan, gendak Tuhan jadi. Wah luar biasa. Lalu di tengah-tengah penderitaan yang begitu berat saya tanya, kamu pernah kecewa gak sama Tuhan? Satu kali dia bilang. Oh, saya bilang satu kali, cuma satu kali. Satu kali. Kenapa? Di saat saya mengalami penderitaan sakit luar biasa. Saya tiba-tiba berkata, Tuhan, kenapa saya harus yang ini bukan orang lain? Wah, tapi dia sadar dari kitab Ayub. Dia tersentak, dia bilang saya minta amun sama Tuhan. Jadi cuma satu kali. Dan orang ini akhirnya meninggal dunia. Dan sebelum meninggal dunia, dia bilang saya ketemu dia sebelum meninggal. Tiba-tiba saya kunjungi, saya besuk dia. Bukan saya yang hibur dia, dia yang hibur saya. Dia bicara tentang kekayaan pengalaman rohani berjalan bersama dengan Tuhan. Melewati lembah bayang-bayang maut itu. Dia melihat begitu indah tangan Tuhan menopang satu-satu lewat. Dia bilang dengan sakit ini saya jauh lebih mengenal Tuhan dan lebih konkret. Dulu saya kenal Tuhan dari buku. Saya kenal Tuhan lewat ceritanya orang. Saya mengenal Tuhan melewat ide-ide, melewat konsep-konsep abstrak. Tapi melewat jalan tiap-tiap hari. Ini pengalaman bersama dengan Tuhan. Konkret. Tuhan nyata. Hadir. Saya lewati itu satu demi satu. Saya mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Surah yang saya kasih, saya harus selesai cepat korba ini. Di dalam konteks pengalaman hidup kita, pada waktu kita mengalami ujian penderitaan dan kesulitan. Ada tempat bagi kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Penyakit harus dilawan. Karena itu bukan maksud asli penciptaan Tuhan di dalam dunia ini. Tetapi kesembuhan bukan tujuan hidup kita. Karena kesembuhan bukan milik kita. Bukan penentu kata akhir kesembuh atau tidak. Bukan di tangan kita. Tapi di tangan Tuhan Allah. Kalau Tuhan mau sembuhkan, berarti masih ada tugas kita belum selesai di dalam dunia ini. Tapi jika engkau tidak sembuh, ingatlah berarti tugasmu selesai untuk kembali kepada Tuhan. Dan kadang-kadang Tuhan bisa bekerja dengan cara mencegah engkau masuk ke penderitaan lebih besar. Kadang-kadang ada orang-orang kita kasihi, kita merasa aduh kenapa cepat pergi. Tapi barangkali Tuhan hendak mencegah dia masuk ke tempat kesulitan lebih besar Tuhan bawa pulang. Itu kasih sayang Tuhan. Waktu saudara dikasih ujian pencobaan, itu kasih sayang Tuhan. Jangan karena ujian pencobaan karena kebodohan kita, karena dosa kita. Tetapi di dalam ujian pencobaan yang terjadi karena kedaulatan Allah yang sedang bekerja dalam diri kita. Maka nikmatilah itu. Kejarlah dan mengenal Tuhan Allah lebih dalam lagi. Sekarang kembali ke sini. Ayub ditantang untuk beradu kata secara verbal. Ayub memerlukan seluruh kemampuan itu berpikir apa yang segera akan terjadi. Tuhan Allah menanyakan Ayub dan Ayub diundang untuk menjawab. Inilah jawaban untuk Ayub yang sebagian besar jawabannya adalah berisi dari pertanyaan Ayub yang ingin Ayub pertanyakan Tuhan. Tetapi Tuhan menanyakan Ayub dari pertanyaan Ayubnya sendiri. Yang pada akhirnya setiap jawaban atau setiap pertanyaan itu membuat Ayub tidak lagi sekedar hanya dengan bibir terlalu mudah mengakui. Ini bukan saya. Ini kemuliaan Tuhan. Nah cara Tuhan kadang-kadang menolong kita untuk mengenal dia lebih dalam lagi. Tuhan tidak jawab kita. Tapi Tuhan balikkan pertanyaan kita kepada kita sendiri untuk kita jawab. Kadang-kadang Tuhan balikkan itu pertanyaanmu. Tuhan balikkan kepada kita untuk kita menjawab. Oleh sebab itu ada proses mengenal, ada proses bergumul, ada proses berrelasi dengan Allah yang semakin lama semakin mendalam yang disebut sebagai pertumbuhan. Pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan rohani itu apa? Pertumbuhan rohani itu bukan bertambah-tambah banyaknya pengetahuan Alkitab secara kognitif. Bukan. Pertumbuhan rohani paling penting adalah di mana melalui pengalamanmu sehari-hari kamu mengenali Tuhan secara nyata. Satu langkah, satu langkah, satu langkah lebih dalam lagi. Itu pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani itu kamu makin mengenal karakter Tuhan yang beragam. Pertumbuhan rohani adalah kamu makin mengenal cara Tuhan bekerja yang terlalu ajaib dan terlalu dasyat dan beragam. Sehingga melalui pertumbuhan rohani kamu makin tidak gampang keluar dari mulut kita mencela dan mengeluarkan perkataan-perkataan bodoh terhadap Tuhan. Itu pertumbuhan rohani. Nah tentu saja ini sangat menakjubkan bahwa Tuhan Alam memilih cara ini untuk tidak menjawab pertanyaan Ayub maupun semua pertanyaan kita hari ini secara langsung. Ya tidak memberitahukan Ayub apa yang telah terjadi. Sebetulnya pengalaman Ayub, peristiwa Ayub ada backgroundnya enggak penderitaan Ayub? Ada yang Ayub enggak tahu enggak? Halo? Penderitaan Ayub itu ada backgroundnya enggak? Ada settingnya enggak? Ada yang Ayub enggak tahu enggak? Ada. Yaitu apa? Yaitu apa yang terjadi di hadirat Allah sebagaimana tercatat di fasal 1 dan 2. Ayub enggak tahu sama sekali. Apa itu? Yaitu ketika anak-anak Allah menghadap hadirat Allah setan muncul di situ. Tuhan tanyakan, dari mana kamu? Dari keling bumi. Tuhan tanya, adakah kamu memperhatikan hambaku Ayub seorang yang benar lagi saleh? Tuhan tanya, adakah kamu memperhatikan hambaku Ayub? Oh setan bilang Ayub, ya karena tanganmu sih menjaga dia, maka pantesan saja dia memuji engkau. Tapi coba angkat tanganmu dari dia, pastilah dia mencelah engkau. Ini Ayub tidak tahu, ini Ayub tidak lihat, terjadi di hadirat Allah di surga. Yang Ayub tahu adalah apa? Dalam sehari kematian anak-anak, dalam seharian seluruh kekayaannya habis. Dalam sehari malam yang malapetaka, jatuh ke timba tangga, ke cubur got. Ya kan? Udah jatuh ke timba tangga, ke cubur got. Ya kan? Ke senggol tikus mati gitu kan ya. Komplit kan? Nah Ayub dalam keadaan ini tidak mengerti kenapa saya. Tapi satu yang indah dari Ayub, dia tidak membuka mulutnya dengan mengatakan Allah itu bersalah. Dia bilang istrinya, kamu seperti perempuan gila hanya mau menerima yang baik dari Allah. Kita harus menerima semua pemberian Allah. Baik itu pemberian baik atau pemberian yang tidak baik. Dalam hal ini Alkitab catat Ayub tidak bersalah dengan mulutnya. Itulah sebabnya ia tidak memberitahukan Ayub apa yang terjadi di hadirat Allah sebagai mencatat satu dan dua. Namun apa yang akan Tuhan lakukan adalah dia memberitahukan satu kepastian. Yaitu Allah adalah Allah yang akan menjawab Ayub. Oleh sebab itu prinsip pertama di pagi hari ini. Di dalam semua pengalaman hidupmu ketika engkau alami ujian pencobaan dan penderitaan. Ingat, Allah tadi adalah Allah yang berdaulat, Allah yang di dalam badai, tapi juga adalah Allah yang akan menjawab doamu. Pasti. Entah itu segera ataupun nanti. Kalau Tuhan belum jawab sekarang, maka menaruhlah pengharapan nanti. Kalau belum jawab nanti, nanti lagi. Tapi dia adalah Allah yang janji, dia pasti jawab. Karena dia adalah Allah perjanjian. Juga dengan demikian, saudara dan saya hari ini, kita boleh belajar sekarang melalui pengalaman hidup kita, baik ujian pencobaan dan penderitaan, kita boleh belajar. Lebih mendalam lagi akan kemurahan Tuhan. Akan belas kasihan Tuhan. Sehingga kita boleh mengenal dia lebih dalam lagi. Dan kita boleh berelasi dengan dia lebih erat lagi. Meskipun kadang-kadang segala pengalaman hidup kita belum disingkapkan Tuhan. Secara nyata kepada kita. Tetapi pada akhirnya kita akan melihat segala keindahan. Yang Tuhan rajut di dalam hidup kita. Semua itu akan indah pada akhirnya. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita di dalam melewati ujian pencobaan hidup kita. Belajar melihat cara Tuhan bekerja yang ajaib. Nanti di siang, nanti sore saya akan teruskan dengan eksplorasi doktrin Allah ini. Dengan memberi kita perspektif melihat Tuhan jawab ayub lebih jauh lagi. Memakai picture alam, memakai dan sebagainya. Kita akan lihat di berikutnya. Nanti saudara bisa baca yang pagi hari saudara kebaktian ini bisa baca di ringkasan korban. Mari kita tunduk kebaran dan mari kita berdoa. Saya boleh undang Pak Arief sekali lagi mimpin kita berdoa meresponi firman Tuhan. Tuhan kami syukur karena Tuhan membimbing kami di dalam kebenaran timah Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya kami dapat mengerti halus dan kami mengerti bahwa Tuhan bekerja dengan cara-Mu Tuhan. Kami seringkali memaksa diri kami untuk mencari-cari cara kami sendiri dari Engkau. Tapi kami berdoa Tuhan supaya Tuhan sendiri yang menyatakan keinginan-Mu kepada kami dan kami meresponinya dengan benar. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan juga mendidik kami di dalam kesulitan kami dan pergumulan kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang memegang hidup kami dan Tuhan yang menyertai kami. Karena itu Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan pada hari ini kiranya Tuhan terus mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan yang memegang segala ciptaan, Tuhan yang menggerakkan segala bintang-bintang dan Tuhan yang memegang segala ketentuan Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang sama yang memegang itu juga Tuhan yang adalah Tuhan yang berbicara secara personal kepada kami, yang mendidik kami dan membimbing kami. Kami bersyukur Tuhan atas pengharapan yang sudah Tuhan berikan dan kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mencap syukur. Amin. Amin.